Halo, selamat datang di Terjemah Indyuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8, halaman 182 dan 183. Dua halaman. Nah, kita lihat dulu petunjuk tugasnya. Kita akan bermain peran pembicara dalam gambar, seperti di gambar, ya. Jadi di bawah ini, gambar di bawah ini, ada dua orang yang sedang berbicara. Nah, kita akan memperankan yang ini dan yang ini satu, si Udin ini ya. Kalau ini siapa namanya? Tolong dikasih di komentar siapa namanya ya, karena saya lupa. Lanjut. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama guru kita membaca percakapan. Percakapan yang di bawah, ya. Kedua, kita akan mengulangi percakapan tersebut setelah guru mengucapkannya, kalimat per kalimat. Kemudian, dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara percakapan tersebut. Nah, artinya dalam satu kelompok ada dua orang, ya. Nah, kita akan mengucapkan kelimanya secara keras, jelas, dan benar. Nah, kita lanjut kepada percakapannya di halaman 183. Nah, kamu kelihatan letih dan mengantuk. Kenapa? Nah, ini jawabannya. Saya hanya tidur selama tiga jam kemarin malam, ya. Jam sepuluh, kami mendengar sebuah tangisan dari rumah nyonya mayan. Wayan, ya. Nyonya wayan. Nah, beliau adalah tetangga sebelah, ya. Jadi, beliau adalah tetangga sebelah kami. Kalau diartikan next door ini, ya. Itu next berikutnya, door pintu. Artinya, ini adalah tetangga paling dekat, ya. Ada tetangga, tetapi tidak next door. Mungkin di antara kita dengan tetangga itu, ada rumah yang lebih dekat. Nah, kalau yang next door itu adalah yang terdekat. Ya, jadi pintunya, mungkin nomor rumahnya, kita nomor satu. Nah, nyonya wayan ini nomor dua. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan next door, next door. Ya, tetangga sebelah rumah. Jadi, paling dekat ini, ya. Wajar terdengar sebuah tangisan, ya, dari rumah nyonya wayan. Beliau 70 tahun umurnya, dan sangat lemah. Beliau tinggal sendiri, kami ke sana secepatnya. Dan kami menemukan beliau di lantai. Beliau barusan jatuh, ya, atau baru saja jatuh. Beliau tidak bisa menggerakkan tangannya dan kakinya. Nah, jam 10.30, jam setengah sebelas, ya, orang tua saya dan saya membawa nyonya wayan ke rumah sakit. Ayah saya dan saya duduk di kursi depan, ya. Di kursi belakang, ibu saya memegang, ya, nyonya wayan. Nah, di ruang emergency room, ruang gawat darurat, ya, seorang dokter memeriksa beliau. Kemudian, dia berkata, nyonya wayan harus tinggal di rumah sakit. Artinya harus nginap. Ketika beliau sudah di barak, ya, sudah dapat kamar, sudah dapat, sudah, ya, pokoknya sudah oke semuanya. Kami pulang ke rumah, kami pulang ke rumah, ya. Itu sudah jam 2 pagi, ya, itu artinya. Nah, kita lanjut. Sebuah analisis yang mendalam terhadap teks dapat memperlihatkan kepada kamu, kepada kita, bahwa pengalaman yang di atas, ya, ini the, artinya sudah tertentu, sudah jelas pengalamannya, ya, makanya dipakai the. Terdiri dari 5 kejadian atau peristiwa. Nah, apa-apa saja? Yang pertama, nyonya wayan mendapat kecelakaan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, keluarga si Udin mendatangi rumah nyonya wayan. Ya, pergi ke rumah nyonya wayan. Keluarga Udin membawa beliau ke rumah sakit. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, nyonya wayan harus tinggal di rumah sakit. Harus, harus dirawat, ya. Harus dirawat di rumah sakit. Ya, sebenarnya stay ini tinggal. Tetapi, mungkin cocoknya di sini adalah nyonya wayan harus dirawat di rumah sakit. Ya, seperti itu. Nah, yang kelima, yang terakhir. Keluarga Udin pulang. Ya, itu dia. Terjemahan untuk halaman 182 sampai 183. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like videonya. Dan juga sampaikan kepada teman-teman. Karena berbagi itu indah. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.